Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pokemon Shodan R U Battle dengan leligian tim battle ketiga untuk menentukan apakah tim ini bagus atau tidak di benar-benar pertama kita menang lewat karena lawannya disconnect dan dengan tim kedua kita kalah tipis atau kosong karena kesalahan bodoh beberapa kali karena aku amatir jika kalian penasaran dengan proses pemikiran kenapa aku membuat tim seperti ini kalian bisa melihat tim buildingnya dan kalian bisa melihat battle 1 dan battle 2 lagi kalau kalian mau mari kita lihat look for battle untuk battle ketiga dan battle terakhir untuk tim ini dan semoga lawannya gak susah karena tim ini entahlah ya aku bisa bilang lumayan bagus untuk tim yang kira tidak akan bagus sama sekali ternyata kalah tipis atau kosong dan hampir menang sebenarnya di pertandingkan kemarin kalau aku tidak melakukan kesalahan bodoh dan lawan berikutnya adalah Naldor dengan timnya adalah Gallade, Weezing, Meloetta Aromatis, Jowtheon Jowtheon ada di Aryu dan Druidigon bukan tim yang tidak bisa kita kalahkan dan Gastrodon harus sangat ku perhatikan terakhir terakhir karena Gastrodon bisa melawan timnya dengan cukup bagus emm aku sangat aku rasa mulai dengan bronzong adalah yang paling bagus tidak ada yang bisa menyentuh tidak benar-benar bisa menyentuh bronzong GLHF aku tidak tahu apa itu good luck aku akan dengan bronzong dan aku akan timernya sudah diset aku tidak tahu dia mulai dengan Dredigon aku tahu Dredigon lambat soalnya tidak akan terlalu tapi aku punya dia tidak akan punya semacam fireblast Igo Dileveseer Nama Dredigon yang keren juga Igo Dileveseer Nama Dredigon yang keren juga apa yang akan dilakukan dia sebenarnya tidak punya bisa dibilang tidak punya apapun untuk melawan bronzong mungkin Gallade dan Meloetta kalau diberubah jadi Meloetta yang satu lagi karena tipe fighting ya aku dan aku tidak punya tipe psychic apa ini aku kan oh dia set up style rock juga oke jadi kita semua set up style rock sekarang emm kurasa sekarang dia akan pergi ke Gallade gitu karena dia tidak bisa menyentuhku jadi aku akan jadi robo langsung oh dia tidak switch semua sekali ternyata oh dia punya rough skin dia robo oke ternyata dia mau pakai cara gitu aku pakai cara gitu ha aku punya devok disini jadi lumayan bagus jadi kalau dia kalau dia robo lagi bagus masalahnya style rock juga sekarang hilang dan kembali kesini lagi aku rasa dia sekarang akan sub style rock lagi jadi aku akan langsung ke Tyrantrum karena aku lebih cepat daripada dan dia akan mulai robo lagi seperti orang bodoh speed ku lebih cepat apa aku nilai speed Tyrantrum aku tidak bisa outlast karena ada aromatis tapi aku rasa hate smash masih bisa membunuhnya semua berapa speed ku hei berapa speed ku speednya lebih cepat aku rasa dia bukan model dan dia switch ke aromatis yeee boom dead aromatis mati yes itu sangat bagus untukku karena aku bilang tadi outlast tidak bisa kulakukan jika aku tidak jolty waaat aku akan hate smash lagi waaat akhirnya let sweeper Tyrantrum berjaya dia tidak lebih cepat daripada aku harusnya dia willow tadi disitu waaat miss eh kenapa dia haze aku tidak dragon aku tidak 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 dragon dance jalan miss lagi thank you siapa berikutnya Jolty? Bahkan jika jolty pun.. Jolty gun Hmm.. Kerasa dia bakal roar disini Ehm.. Aku akan.. Buat apa? Buat apa? Buat apa? Ehm.. Apakah dia punya salantipat dragon itu masalahnya? Ehm.. Aku akan ke Alomomomola Untuk melihat Karena aku harus bisa menggunakan Tairan Gakkan roar ke? Gakkan roar ke? Gak glare? Oke Aku tidak tau bahkan Dreadigan punya Glade Itu masalahnya Aku akan toxic Karena Dreadigan ini cukup bermasalah Tapi.. Bagusnya setelah ini aku bisa Outrage dengan mudah Karena.. Tidak ada lagi yang.. Ehm.. Masalahnya Jolty bisa lebih cepat daripada aku Dan aku takutnya dia punya Hidon Tower Ice Tapi bahkan Hidon Tower Ice pun tidak akan bisa membunuhku Glade adalah masalahnya Dread patch mungkin bisa membunuhku Jadi.. Aku harus ke Golbat Entah bagaimana caranya Lalu.. Berharap.. Bisa meng-setup Tailwind Sebelum aku terjadi apa-apa Dan masalahnya sekarang kalo aku toxic Dan dia pergi ke Joltyon Quick Fit Aku dalam masalah besar Tidak terlalu sih sebenernya Hehehe Kecuali.. Joltyon punya Hidon Power Regression Tidak terlalu sih Tapi terasa.. Sedikit jarang Tidak terlalu sih Tidak terlalu sih Tidak terlalu sih Tidak terlalu sih Tidak terlalu jelek Aku bisa toxic lagi disini Kalo mau Kalo gak toxic lagi Toxic Ya akhirnya Maka dia akan roh-roh lagi Karena itu Strategi.. Dan bagus juga kesini Strategi Stealth Rock Teror.. Mungkin cukup punya balkan Ice Beam Aku punya Ice Beam Ice Beam Ya ya Ice Beam cukup bagus Untuk bawan Beberapa timnya Ya.. Maksud ku ke Druidivem Paling paling bagus Adalah Ice Beam Aku rasa dia bakal switch disini Ya.. Aku rasa sih memikirkan Kalo dia bakal switch Dan pergi Skull Karena kemungkinan Oh.. Kalo dia tidak switch Dia akan roh lagi Oke WOOOOO Oke Masalahnya Sekarang Aku lebih baik Menggunakan Terandrum Nanti Jadi Aku akan balik ke Aku rasa dia bakal Roar lagi kan Berperti terakhir Dan Kalo dia pergi ke Aku kan kalo mau ngolah lagi Karena kalo dia setelah itu Pergi ke Gellet Aku akan cukup bermasalah Clear lagi Oke Mati kau? Mati? Mati Oke Aku harus sapak bagimana Ke Helo Goal Mamyuk Lalu aku Can Outrateeen Sampe Mampus Terels Oke Anggap Web Pengpar Bye Niye Bahkan Dengan Ring dengan r Kok tidak punya air balloon kan tadi? Kayaknya dia tidak punya air balloon jadi... Air power akan sangat bagus Wow! Wow seriusan lo? Seriusan lo? Oke aku masih perlu dia jadi lakukan ke bronze zonk Bronze zonk Apa yang dilakukan? Raider voice resist Tentu saja Dan itu sangat tipe normal Aku bisa... Aku bisa gaya robol disini walaupun... Ya... Apakah saya bisa light screen kanan? Aku langsung gaya robol aja Oh s**t dia bisa robol pak Gaya robol lumayan lumayan Hmmmm Terus aku akan mengorbankan bronze zonk Aku akan mengorbankan bronze zonk lalu Aku akan pergi ke go obat setelah itu Hyper voice Oh dia speednya berat ya? Dia speednya 306 Blah blah Masa aku... Eh iya aku gak lakukan speed sama sekali Dan Liligen juga gak bisa bertahan gara-gara... Oke 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 Aku akan... Light screen kalo sempat Kalo dia tidak bisa ya sudah Oke tidak bisa ternyata Aku akan mengorbankannya Hyper voice peteran drum Hmmmm Apakah dia... Dia normal psychic kan? Tapi psychic bisa menggunapu dari sini? Aku harus me... Oke Please jangan punya serangan tipe psychic Bodoh gak sih? Aku akan berhenti gitu Please jangan punya serangan tipe psychic Dan aku akan tailwind disini Kalo dia punya serangan tipe psychic Tapi... Wih aku lebih cepat Wow Aku lebih cepat Jadi aku akan break board aja kalo gitu Aku akan mengorbankan gold bar Dan aku bisa mengeluarkan terantrum disini untuk... Apa yang dilakukan tadi sebelum... Oh iya aku lebih cepat Terus dia hyper voice Dan dia punya size shock Kenapa dia tidak pake size shock dari awal? Gak serahannya Tapi ya size shock mungkin aku lebih mungkin bertahan size shock Saatnya aku... Outrage 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 Let's sweeper Please let's sweeper Ayo let's sweeper Tyrantrum Aku tidak menggunakan lilliken sama sekali di team lilliken ini Kalo ini lancar Harusnya Tyrantrum bisa membunuh Semuanya Karena dia choice ban Outrage Come on Tyrantrum Oke satu mati Zelda namanya aku baru menyadar Oke satu mati Sampai berikutnya Sampai berikutnya Cuman Keluarkan Gellade Mungkin Gellade yang bisa bertahan Aku tidak tahu Gellade berapa sih di patchnya Dan aku akan gellade beneran Ya aku cuma bisa mencet Outrage Jadi mari kita lakukan saja Outrage Waaah Waaah Jor tim Thalwin kei Tera Tapi aku rasa tidak masalah karena Karena Outrage dari Tyrantrum Aku yakin bisa membunuh Lothian juga Thunderbolt tidak akan membunuh Wow hampir membunuh Sebenarnya Dan Kemenangan Kemenangan untuk kita Kemenangan untuk kita Di pertandingan terakhir Wuuu Tyrantrum dengan Black Sweeper Membunuh empat Pokemon Ternasa empat atau lima Aku tidak tahu Ternasa empat Tyrantrum Ternasa empat Yeah Aku tidak menggunakan Lilligan sama sekali Di tim Lilligan Tyrantrum sangat bagus Oke Berarti Rekord kita adalah 21 Dan Yang ini Berarti Tim Lilligan bisa dikategorikan bagus kita akan membuat tim baru lagi untuk video berikutnya mungkin kalian bisa comment siapa pokemon core yang bisa kita bikin sebagai nama tim jadi kayak tim cyduck, tim chandelure kalau aku tidak ada comment, aku akan membuat tim chandelure di berikutnya jika kalian suka tinggalkan like, komen, dan subscribe agar membuat pesan untuk terus berkembang dan maaf hanya beberapa video ini yang bisa kurekam sementara karena skripsi ku sedang parah dan aku harus sidang bulan Desember jadi semoga kalian mengerti itu dan semoga hari menangkan semuanya, bye